Pada para juru foto kami persilahkan kembali ke tempat semula Bersusun kata di dalam madah dengan irama pantun gurindam Salam kami seiring sembah Izinkanlah kami membuka kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Yang terhormat Bapak Tidil Sedang Bapak Haji Ashari Tampunan Yang kami hormati segala forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Tidil Sedang Yang berhadir ataupun yang mewakili Ketua Kadim Medan Bapak Arman Chandra Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tidil Sedang Yang berhadir para kepala sekolah SD SMP penerima penghargaan adiwiata Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 Pimpinan PT Sumatera Deli Lestari Indah Bapak Ruslitan Serta para pimpinan perusahaan lainnya yang turut berhadir Para camat sekabupaten Tidil Sedang Para kepala desa dan lurah yang berhadir Mister Major Pemerhati lingkungan independen dari Belanda Dan para pemerhati serta penggiat lingkungan yang berhadir Serta Bapak Ibu Tamu dan undangan yang kami hormati Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Puji dan syukur Mari sama-sama kita panjarkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Dimana atas izin dan perkenannya Kita dapat hadir bersama di tempat ini Makan sirih di rumbang putang Sirih dimakan Beserta pinang Sungguh hati merasa senang Selamat datang Ada acara Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Tidil Sedang Tahun 2023 Tuntas Kelola Sampah Untuk Sejahteraan Masyarakat Kabupaten Tidil Sedang Yang kami hormati Mengawali acara Mari kita bersama Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Untuk itu Hadirin Dimohon berdiri Terima kasih telah menonton 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 Majuran sejauh terang Itulah tujuan kita bersama Dengan bineka berkasa jaya Bantu semangat untuk berkarya Menadang agama dan Islam Budaya bersatu padua dan dengan tangan Masyarakat religius dan bertakwa Bantu damai dalam kebidikan Majulah 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 Wahai delisan dan puayah majulah Bersama kita bersatu Majulah 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 Delisan dan kucinta masyarakat Dan berapa kuliah Semoga delisan dan tetap jaya Dalam ilmu dan bangat Tuhan yang besar Semoga delisan dan tetap jaya Dalam ribu dan bangat Tuhan yang besar Menadang agama etnis dan budaya Bersatu padua dan dengan tangan Masyarakat religius dan bertakwa Untuk damai dalam kebidikan Majulah 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 Wahai delisan dan puayah Bersama kita bersatu Bersama kita bersatu Majulah 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 Delisan dan kucinta masyarakat Dan berapa kuliah Semoga delisan dan tetap jaya Dalam ilmu dan bangat Tuhan yang besar Semoga delisan dan tetap jaya Dalam ilmu dan bangat Tuhan yang besar Mars adiviyata Mars adiviyata Selamat menikmati 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 Tentulah semua kita tunggu menjaga Lingkungan sekolah yang sehat Kita bersama, bersama dengan penas Tercipta adil liyata Tanjukan teruskan adil liyata Ujukan sekolah yang lama lingkungan Tentulah mucing negia yang berbudaya Adil liyata untuk Indonesia Lagi liyata untuk Indonesia Marilah semakin aku menjaga Lingkungan sekolah yang sehat Bergerak sesama, sesama dengan penas Tercipta adil liyata Tanjukan teruskan adil liyata Ujukan sekolah yang lama lingkungan Tentulah mucing negia yang berbudaya Adil liyata untuk Indonesia Adil liyata untuk Indonesia Adil liyata untuk Indonesia Hadirin disilakan duduk kembali Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Selanjutnya marilah kita berdoa sejenak Semoga acara yang kita selenggarakan ini dapat bermanfaat Berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan berkah Dan juga hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Untuk itu doa akan dipimpin oleh kakua kejamatan perjusai Tuhan Kepada Bapak Haji Muhammad Ruslan MA Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan Mari sejenak kita berdoa kehadirat Allah Tuhan yang mahal sah Dalam rangka hari peduli nasional Hari peduli sampah nasional Kabupaten Dili Serdang Tahun 2023 Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Berkat kasih dan sayangmu Pada hari ini kami dapat berkumpul bersama Dalam rangka memperingati hari peduli tiga Untuk itu kiranya Engkau berkenan dan meriduhi kegiatan ini Ya Allah Tuhan yang Ya Allah Ya Tuhan kami Puja pujikan keagunganmu Kekurangan kami pun tak mencederai kesucian Kuatkan tekat dan usaha kami Dalam upaya mewujudkan Tuntas kelola sampah Untuk kesejahteraan masyarakat kami Dan yang berseri Duhai Allah yang menganugerahkan keimanan Duhai Allah yang memuliakan kemanusiaan Duhai Allah yang menciptakan para teladan Ingat demi kemuliaan dan kejayaan Dili Serdang tercinta Duhai Allah yang menitahkan persaudaraan Duhai Allah yang menciptakan perbedaan Duhai Allah Satukan langkah kami dalam harmoni kebersamaan Jauhkan kami dari segala pertikaian dan pertengkaran Jauhkan kami dari segala bencana dan cobaan Duhai Allah yang maha pengampun Tuhan kami Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Para pemimpin dan para pendahulu kami Duhai Allah yang maha mengabulkan doa Kabulkanlah doa dan pinta kami Rabbana atina fid dunya hasana Wafil akhirati hasana Wakina adaban nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajum'ain Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya akan semua kita dengarkan Laporan kegiatan peringatan hari peduli sampah nasional Kabupaten Dersedang tahun 2023 Yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dersedang Kepada Ibu Insinyur Artin Marpao Dijilakan Laporan pelaksanaan kegiatan hari peduli sampah nasional tahun 2020 Di Kabupaten Dersedang dengan tema Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang terhormat Bapak Bupati Dersedang Haji Asari Tambunan Yang kami hormati Bapak-Bapak Unsur Fokopopinda Kili Ketua DPRD Dersedang dan anggota DPRD Dersedang yang berhadir pada hari ini Para Staf Ahli Asisten Kepala OPD Sekabupaten Dersedang Para Camat Kepala Desa Lurah Sekabupaten Dersedang Para Pelaku Usaha dan atau Kegiatan Dan Kepala Sekolah Dasar Penerima Adiwiyata Provinsi Sumatera Utara Beserta seluruh hadirin yang berbahagia Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Atas berkat dan kasihnya Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini Untuk melaksanakan kegiatan hari peduli sampah tahun 2023 Di Kabupaten Dersedang Dalam keadaan sehankan saya melaporkan kegiatan HPSN tahun 2023 Di Kabupaten Dersedang Kegiatan HPSN merupakan kegiatan nasional Yang memiliki maksud dan tujuan Pertama, memperkuat partisipasi publik Dalam upaya mencapai zero emisi Melalui gerakan memilah sampah Yang kedua, memperkuat komitmen dan peran aktif Produsen dan pelaku usaha lainnya Dalam mengimplementasi bisnis hijau, green business Dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Yang ketiga, membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor Dan yang keempat, membangun secara sistematis dan integratif Pengurangan sampah dan penurunan emisi Dengan kepentingan dan pertimbangan Sektor pemukiman, industri, pendidikan lainnya Ada pun kegiatan HPSN tahun 2023 Yang dilaksanakan di Kabupaten Dersedang Adalah sebagai berikut Sesuai dengan surat edaran bupati Telah dilaksanakan gotong royong Pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 23 Yang diselenggarakan di seluruh OPD Se-Pemkap Dersedang, 22 kecamatan Yang kedua, dimulai pukul 8 pagi Telah dilakukan kegiatan pemilahan sampah dari sumber Di desa Sentis Yang diikuti oleh masyarakat yang berasal dari percut setuan Ini akan ditukarkan dengan program kasturi Yaitu program kasih sampah tukar mie Yang ketiga, pukul 9 WIB telah dilaksanakan Workshop sosialisasi pembentukan Bank Sampak Unit dan Bank Sampak Induk Serta TPS 3R Di lokasi 380 desa dan 14 lurah Di Kabupaten Dersedang Dimana kegiatan ini menunjang arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup Bank Sampah adalah di pemilahan sampah Tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu dari desa dan kecamatan Dapat kita menangani sampah Bukan menambah truk Bukan menambah fasilitas sarana perasana lainnya Bukan Dengan pemilahan sampah Sudah diancurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kita dapat menangani persoalan sampah ini Semoga Bapak Ibu dari desa dan kelurahan Dapat mengimplementasikannya nanti Di daerahnya masing-masing Untuk segera membentang sampah di masing-masing desa Sehingga beban dari kecamatan Tidak terlalu berat lagi untuk mengangkut Residu yang berasal dari pemilahan sampah Punca HPSN 2023 di Kabupaten Dersedang Dilaksanakan, dirangkaikan dengan Yang pertama, pemberian penghargaan kepada Duk Akan dilanjutkan ke penilaian adiliyata tingkat nasional dan mandiri Memang sudah tiga tahun ini Pak Bupati Kita agak berkurang karena kegiatan di KLHK pun berkurang Untuk kegiatan adiliyata ini Tapi kesempatan di bulan Januari kemarin Sudah diumumkan 25 sekolah Tendilis Terdang Sudah mendapat penghargaan dari tingkat provinsi Dan hari ini berhadir disini untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati Yang kedua, pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang mengikuti program sedekah sampah Tahun 2021 dan 2022 Dimana dengan program sedekah sampah ini Yang diikuti oleh hampir 150 perusahaan Pak Bupati Dapat direalisasikan pembelian sarana dan prasarana pengelolaan sampah Yang bekerjasama dengan bank sampah bermarwah Pak, marwan pak Jadi sarana-prasarana yang dapat disediakan dengan penjualan sedekah sampah tadi Ada 4 besak sampah Ada kontainer 5 pak Dan banyak lagi yang bisa dilakukan penambahan sarana dan prasarana Dengan program sedekah sampah Yang ketiga, pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang mengikuti program bedah rumah tidak layak uni dan persampahan Tahun 2022 Dimana ada 31 pelaku usaha yang memberikan CSR-nya kepada camat Dalam pembangunan rumah tidak layak uni Tahun 2022 sebanyak 88 rumah Yang difasilitasi oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Deli Serdang Untuk laporan Untuk laporannya segera akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu pelaku usaha Setudah-setudah saya nanti kami Jelitkan nanti laporannya Bapak Ibu Saya 5 bulan lagi Saya masih mau membuat satu kali lagi Pak Kegiatan ini Dan pada saat ini sudah berkenang PT Permata Hijau Park Oleo Kami minta berdiri di tempatnya Pak Untuk menyumbangkan bedah rumah tidak layak uni tahun 2023 Sebesar Rp130 juta Kami harap nanti akan diikuti oleh Bapak-Bapak pelaku usaha lainnya Dan ini Bapak Camat harus diselesaikan maksimal hari Demikian laporan kegiatan Hari Perlisan Panasional tahun 2023 Kabupaten Deli Serdang ini Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Berpartisipasi aktif atas kegiatan ini Terhusus kepada PT Sumatera Deli Lestari Indah Yang telah memfasilitasi kegiatan HPSN tahun 2023 ini Bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan Kami mohon untuk dimaafkan Sampai menutup mata Kita harus tetap menjaga lingkungan Karena itu lingkungan titipan Tuhan kepada kita Yang harus kita tetap lestaikan Terima kasih Demikian tadi Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia bersaja Kita dengarkan bersama laporan Panitia Pelaksana Disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Selanjutnya Bapak-Ibu hadirin sekalian dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 pada hari ini Kita akan saksikan bersama penyerahan beberapa piagam penghargaan Untuk berbagai macam kategori Untuk itu berkenan kiranya kami jemput dengan hormat Kesediaannya untuk dapat mengambil tempat Bupati Deli Serdang, Bapak Haji Asari Tangbunan Dan kami jemput pulang tutur mendampingi Segenap unsur forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berhadir Ataupun yang mewakili Ketua Kadin Medan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedakab Deli Serdang Serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Untuk mendampingi Bupati Deli Serdang Dalam penyerahan piagam penghargaan Dan pertama sekali akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan Untuk Sekolah Adiwiyata tahun 2022 Kami bersilakan dari SD Negeri 10-18-01 Kecamatan Deli 2 Amat yang berikutnya akan disiakan Kembali SD Negeri 10-17-96 Kecamatan Amundang Selanjutnya SD Negeri 10-16-16 Kecamatan Pasumbang Berikutnya SD Negeri 10-52-99 Kecamatan Patumba SD Negeri 10-53-22 Kecamatan Batangkulis SD Negeri 10-18-67 Payagambar Kecamatan Batangkulis SD Swasta Nasional Sidododu Kecamatan Burini SD R.R.R.A.S.T. Polnus Ramunia Kecamatan Burini Lestari Alamku Lestari Desaku Dimana Tuhanku Menitipkan Aku Nyanyi Boca Boca Dikalahku Nama Nyanyikan Pujaan Untuk Nusa Damai Saudanku Cukurlah bunyiku Ku ingat Ibu ku Dongengkan Cerita Kisah Tengah 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 Teng Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima 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 menonton!